Pertentangan Kaum Persilatan Jilid III Sementara itu, Liu Goan Hoa dan Ong Wele yang sudah pulang ke Provinsi Title Menghadap pada Poan Leong Tai Hiap, Chiang In atau Ketua Cheng Leong Wee di Hong Chiu Pada ketuanya mereka tuturkan perbuatan mereka sampai Pian Kim Kong bunuh ibu tirinya dengan mengbokong Poan Leong Tai Hiap kerutkan Daliye Ong Hiantit, kau telah terjebak musliatnya orang Shipian itu, kata Ketua Cheng Leong Wee ini Kau tahu liahainya Butong Xiang Yan, dua adiknya Pui Tai Kun Pasti Cheng Leong Wee akan belai kau, tetapi sekarang aku belum dapat memikirkan dajanya Maka kalian tinggallah dahulu beberapa hari di sini Ong Wee yang terima usul itu, ia pun halurkan terima kasihnya Selama berdiam di Poan Leong, setiap pagi jam lima Wee yang dengar suara orang berlatih silat di taman di belakang kamarnya Sering ia dengar suara nyaring, ia jadi heran Maka di suatu pagi, ia sengaja jalan menuju ke taman Ia dapatkan satu bocah umur dua atau tiga belas tahun tengah berlatih silat di lapangan rumput Menyalankan ilmu silat Liu Hab Kun, geraknya rapi dan sebat, tindakan kakinya enteng Itulah ilmu silat ciptaan Uyebwee Kiai Su, yang dapat dipetiknya dari Liu Hab Chiang, untuk murid baru Heran, kenapa bocah ini mengerti ilmu silat itu pikirnya Wee yang tidak mau ganggu bocah itu, ia berlalu untuk terus minta keterangan dari Poan Leong Tai Hiap Bocah itu katanya Poan Leong Dia dikirim kemari oleh Uyebwee Kiai Su, kau berdua Goan Hoa ditugaskan untuk merawat dan mendidiknya Sehingga dia dewasa, kalian mesti jaga supaya dia tidak dapat gangguan apapun juga Di sini ada suratnya Uyebwee untukmu, kau lihat dan bacalah, kelak kau akan mengerti sendiri duduknya hal Wee yang terima surat dari Poan Leong, setelah ia balka itu, baharu ia ketahui bahwa bocah tadi adalah bujudnya Wan Chong Hoan dari Tong Wan Namanya Bu Chiang, bahwa ajahnya bocah ini tadinya diperlindungkan oleh dua pembantunya Uyebwee Kiai Su, Jak Nisip Go Tan Lim Giok dan Tiatsi Chianggak Jieh Siong Dan sekian lama kedua orang ini melindungkannya di dalam kantor Bin Ho Piau Kliok Lim Giok adalah keponakannya Lim Tekseng dari Tantau Wem Anaknya Chong Hoan itu bernama Tau Chieh Wan, di dalam Piau Kau itu cuma tiga orang yang ketahui rahasianya Chieh Wan sudah menikah tetapi istrinya tak tahu jelas siapa dia sebenarnya Karena dia memakai si Tau, anaknya pun dinamakan Tau Buciu Chieh Wan pelajari juga ilmu silat, tapi hanya sekedar untuk bela diri Ia utamakan ilmu surat Tak ada orang yang ketahui untuk belasan tahun Chieh Wan tinggal bertetangga dengan Bin Ho Piau Kliok Meski Piau Kau itu peroleh kemajuan, namun kalau mengantarkan Piau, Lim Giok dan Chieh Siong selalu pergi bergantian, mereka tidak berani tinggalkan Chieh Wan seorang diri Pada satu tahun, Bin Ho Piau Kliok terima angkutan yang berharga, ialah barangnya Chong Tok untuk pangeran pengelamong Siang Kohia di Kuyetang, yang hendak rajakan ulang tahunnya kelima puluh, kecuali barang yang biasa, juga ada sepuluh peti macam permata dan mutiara Selagi rerotan Piau ini lewat dibatah Su Yekong, dari dalam rimba mengaung nyambar tiga batang panah Siap menitah Lim Giok kepada dua Piau Su pembantunya guna melindungi barang, semua kuda dan kereta dikumpulkan dalam satu kalangan bundar, ia sendiri majukan diri menyambut begal Tinggalkan semua barang permata, kalian semua boleh lewat demikian suara pihak berandal Lim Giok tahu bahwa ia sedang hadapi musuh tangguh, ia turun tangan lebih dahulu dengan melepaskan pelurunya beruntun Lim Giok dapat julukan si pengotan, si lima belas peluru Di pihak begal seorang yang menunggang kuda maju ke muka, sambil mengangkat semacam benda yang menyerupai kantong atau jala, yang dilepasnya seperti orang menyala, semua peluru masuk ke dalamnya Menyusul itu dari belakang begal ini muncul dua kawannya sambil melepaskan panah saling susul Lim Giok putar busurnya, akan pukul jatuh semua panah itu, setelah itu ia hunus pedangnya dan gencet perut kudanya, untuk maju mendekati Kedua begal masih terus memanah, sebatang panah mengenai kudanya Lim Giok, hingga piausu ini nguseruk bersama tunggangannya Ketiga begal itu segera meluruk dengan tombak panjang mereka Sambil berlompat Lim Giok mengelakkan diri dari serangan hebat itu, tapi ketiga musuh maju terus mendekati kereta yang bermuatkan peti berharga Lim Giok kehilangan kudanya, terpaksa ia berlari dengan ilmunya mengentengkan tubuh, akan susul tiga penyelahat itu Beberapa pegawai piau kok telah dapat dilukai oleh ketiga begal itu, malah dua piausu pembantu pun turut terluka Hingga begal itu dengan tiada rintangan bisa lompat ke kereta, yang mereka segera ke perak kudanya membawa kabur kereta itu Lim Giok tak dapat menghalaunya, terpaksa ia menyerang pula dengan pelurunya, tetapi lagi begal itu menggunakan bendanya yang luar biasa, hingga semua peluru terjaring masuk pula Selaka, rubuhlah aku kali ini seru Lim Giok dalam sibuknya Selagi Lim Giok dalam keadaan putus asa itu, dari depan kelihatan debu mengepul dan satu penunggang kuda mendatangi, dia mencegat kereta permata serta tiga begalnya Dia adalah seorang setengah tua bersenyatakan sepasang bandering Kiu Chielian Chutuie, dia menyerang dengan senyatanya itu, hingga tombaknya begal pada terhajar patah Begal itu menjadi kaget dan lantas melarikan diri meninggalkan kereta rampasannya Penunggang kuda itu pun larikan kudanya mengejar Sudahlah, Ho Han teriak Lim Giok Barang tak hilang Baharu setelah itu, si penunggang kuda balik kembali Lim Giok memberi hormat, ia merasa berhutang budi Maka itu, ia minta belajar kenal Tak lupa ia haturkan Terima kasihnya Penunggang kuda itu perkenalkan diri, bangkong namanya, ahli silat Ngo B.Y.P Bahwa ia sedang dalam perjalanan ke Kuiatang untuk cari sanatnya, guna berikhtiar mencari pangkat Lim Giok gembira dapat sahabat penolong ini, maka setelah serahkan Piau dengan baik, ia ajak bangkong pulang ke Piau Kiok, untuk diajar kenal kepada ketuanya, Tiat Bin Kau Teodobie, hingga kesudahannya, penolong itu dipekerjakan sebagai Piau Su Dia sudah berusia mendekati 50 tahun tetapi tabiatnya polos dan jenaka, semua pegawai Piau Kiok suka bergaul kepadanya Selama setengah tahun bangkong bekerja dalam Piau Kiok, Bin Ho Piau Kiok peroleh kemajuan terus Maka ia lantas undang adik seperguruannya dari Hong Chiu, Kim Hyo Pek Peng si tombak emas, untuk bekerja sama Teodobie penuju Pek Peng, yang belum berumur 30, ilmu tombaknya Li Hai, sedang dengan Lim Giok kedua saudara itu lantas saja bergaul rapat, seperti saudara angkat Pelindung lain dari Tau Chiye Wan ialah Tiat Si Chianggak Jie Siong, setiap kali bertugas mengantar Piau, ia mesti lewati gunung Lousan Maka sekalian lewat, ia perlukan mampir kepada Wee Bwee Kiesu Inipun kebiasaannya kaum Ceng Leonghwee, untuk mereka sekalian saling menyampaikan kabar mengenai sepak teriang atau pengalaman masing serta warta lainnya yang mereka dapatkan Kalau nanti kau pulang, pesan Wee Bwee Kiesu, jangan lupa kisikan Lim Giok bahwa kaum kita di utara telah dengar selentingan bahwa Moong sudah kirim empat pahlawan Li Hai dari istana untuk mencari Wan Ya Sedang seorang di bawah Chiangin Poan Leong, Jakni Chos Yang Hui, telah dapat tahu ada kuku Garuda yang sudah menyelundup ke Hokian di mana mereka itu katanya sudah berhasil memasuki sebuah Piau Kiok Entah Binhou Piau Kiok atau bukan, tapi yang penting adalah kau berdua jangan berlaku Alpa Terutama jagalah Wan Ya Supaja Yangan pergi kemana Dengan Moong, si Raja Iblis, dimaksudkan Kaisar Boan, dan kuku Garuda adalah kaki tangannya Kaisar itu Dan Wan Ya, Chuan Wan, adalah Tau Chie Wan Jia Xiong terima baik pesan itu, maka sekembalinya segera ia kasih kisikan pada Lim Giok Malah seterusnya mereka berhenti mengiring Piau, supaya mereka senantiasa bisa melindungkan Tau Klee Wan Kemudian ada lagi antaran Piau untuk CLM Kali ini gelirannya Ban Kong Akan tetapi satu hari sebelumnya, mendadak Ban Kong mendapat sakit Maka ia undang Lim Giok ke kamarnya dan ia minta supajarkan si Lim ini yang mewakilkan mengantar Piau Tak dapat Lim Giok menampik, terpaksa ia gantikan kawan itu Beberapa hari seperginya Lim Giok, pada suatu malam selagi Gak Chie Xiong tidur dalam Piau Kiok Ia dengar tiga kali ketokan pada jendela Ia lompat turun dari pembaringan, ia lihat bayangan orang di luar jendela Bayangan mana mengangkat tangannya digeraki sebagai tanda rahasia Maka ia ambil pedangnya, dengan sarung Pedang itu ia mengetok meja beberapa kali sebagai jawaban Sesudah mana, ia buka jendela Gesit sekali satu orang berlompat masuk Dan ia adalah Uye Bwe Kyesu Belum sempat Gye Xiong menanya Uye Bwe sudah tarik tangannya untuk diajak keluar Terus naik ke atas genteng, ke wungan Di kamar yang mana berdiamnya dua Piau Su yang akui diri Orang satu Go B.Y.P.U.Y.Bwe segera menanya Suaranya perlahan Gak Chie Xiong menunjuk ke arah belakang Segera Uye Bwe lari ke arah yang ditunjuk itu Di mana ada tiga buah kamar Chie Xiong mengunyukan sebuah kamar yang kiri Mereka lantas mengintai ke dalam arah kamar Di dalam terdapat dua pembaringan yang kelamunya telah menutup Di muka pembaringan pada lantainya masing ada sepasang sepatu Uye Bwe buka jendela yang ternyata tidak dikunci Dengan berani ia lompat masuk ke dalam kamar Dengan ujung pedangnya Serta dengan berhati pula ia singkap kedua kelamunya dengan bergantian Ia dapatkan dua pembaringan kosong Hanya bantal dan selimut yang diatur begitu rupa Seperti orang tidur meringkuk Kita terlambat seru Uye Bwe Lekas antar aku ke tempat nyawannya Gak Chie Xiong terkejut Tetapi segera ia ajak Uye Bwe lari ke belakang Piau Kiok Ke sebuah loteng dengan kamar tanpa jendela Sulit untuk masuk ke situ Pun orang tak bisa ambil jalan dari atas Tapi Gie Xiong menuju ke sebuah sumur di belakang Ia lantas buka penutup sumur Ia merogok ke dalam dan menariknya Lantas terdengar satu suara nyaring Dan gambar sansui Gambar pemandangan alam Ditembok terus berkisar Membuat satu lubang pintu Keduanya terus masuk ke dalam pintu rahasia itu Untuk turun di tangga Yang membawa mereka ke sebuah kamar yang buntu Temboknya pun berlapiskan papan besi Gak Chie Xiong baharu lompat masuk ke dalam kamar Atau ia sudah mencelat keluar pula Sambil keluarkan seruan tertahan Ketika Uye Bwe menyusul masuk Ia lihat Tau Chie Yuan dan istrinya rebah di tanah Dengan tiada bernafas pula Tapi tubuh mereka tidak terluka Pembunuh itu bekerja belum lama Kata Uye Bwe setelah ia lihat api di atas meja Coba periksa Kita dapat menolong atau tidak Gia Xiong segera lari balik ke Piau Kiyok untuk mengambil lobat Uye Bwe Kiesu geser lampu ke Tanali Untuk periksa tubuhnya Chie Yuan beserta istri Akhirnya ia dapatkan sebuah lubang kecil di imunan mereka masing Lubang itu tak mengeluarkan darah Ia lantas saja geleng kepala dan mengeluh Sebentar kemudian Gia Xiong kembali dengan obatan Sudah kasep Uye Bwe kata Otak mereka telah dibolongi oleh Tia Liam Chu Moong mempunyai Pahlawan Tia Chie Xiong Liuk Hong yang liahai sekali Muridnya Bu Tim Tau Jin dari Tian Sanpei Pasti dia yang telah datang kemari Dia ada di dalam istana Dia adalah pahlawan golongan utama Sekarang pastilah dia yang telah menyaruh jadi bantong Gak Jie Xiong ternganga Uye Bwe lantas ajak Piao Su ini memeriksa tangga Diundakan terlihat dua tapa kaki lainnya Nyatalah mereka ketahui pesawat rahasia di sini Kata Gia Xiong yang tercengang Kenapa tidak? Mereka toh telah berdiam di sini hampir satu tahun Mustahil mereka tidak ketahui segala apa Kau dan Lim Giyok lah yang sudah kurang waspada Bukan main menyesalnya Gia Xiong Kemudian dengan ajak Uye Bwe Piao Su ini ambil jalan dari depan Di mana ia mengetok pintu Di sini letak kamar palsunya Chie Wan dan istrinya Satu Nyonya tua dengan matuk kesap kesip membukakan pintu Telah terjadi kecelakaan di atas loteng kata Gia Xiong Mana Xiao Ho Ajin Buciu? Lekas katakan Nyonya itu kaget Sejak kemarin dulu, Xiao Ho Ajin dapat cacar air sahutnya Orang mengatakan bahwa dia tak dapat dikumpul bersama orang tuanya Dari itu dia telah ditumpangkan pada maktua luarnya Mendengar itu, Uye Bwe segera berikan perintahnya kepada Chie Xiong Jangan lambat lagi Lantas kau ambil Bu Chiu Kau bawa dan serahkan dia pada Chie Yang In Poan Leong di Hong Chiu Di situ juga Uye Bwe tulis dua pucuk surat Satu untuk Poan Leong Tai Hiap Satu lagi buat Tong Wee Yang Dan Liu Goan Ho Ajin Untuk wajibkan mereka berdua lindungi Bu Chiu Gia Xiong tidak berani lambatan Ia simpan kedua surat itu Ia tanya si nyonya tua letaknya rumah maktua dari Bu Chiu Malam itu juga ia berangkat Akan ambil bujut Wan Chong Hoan itu Yang sambil menyamar Ia bawa terus ke utara Huruf besar V Gunung Butong San di Provinsi Owikpak adalah tempat asalnya ilmu silat Iwe Ki Ahli dalam Di situ terdapat banyak wil atau kelenteng Di antara imamnya banyak yang mempunyai ilmu silat sempurna Hingga nama Butong San atau Butong Pei jadi sangat kesohor Begitulah di kaki gunung itu Di dusun Cao Tiam yang kecil Ada bertinggal satu ahli silat Jiu Kun Ahli lunak atau lemas yang bernama Puyong Sebab gerak kepalanya lemas bagaikan kapas Ilmu silat itu juga dinamakan Bian Likun Atau Kun Tau Kapas Serangan ilmu silat ini Kendomja bisa merubuhkan Kerasnya bisa merusak anggauta dalam tubuh Sejak di permulaan zaman Beng Ilmu silat ini sudah tersiar sampai di Jepang Untuk beberapa puluh tahun Puyong tinggal di Cao Tiam Kaum rimba persilatan tidak ada yang tidak ketahui ilmu silatnya yang lihai itu Melainkan ia tidak suka terima murid Ilmu kepandayanya hanya diwariskan kepada ketiga anaknya Jaitu seorang puteri dan dua putera Pui Goat Kiao Seng kakak dan kedua adiknya Pui Kong dan Pui Cheng Orang yang keempat yang turut belajar bersama Adalah satu bocah catim piatu Yang dirawat sejak masih kecil Jani Kim Tiong Hoa Karena bocah ini berotak terang Berbakat baik serta rajin belajar Maka kepandayanya lebih lihai setingkat daripada Pui Kong dan Pui Cheng Kemudian setelah Pui Yong meninggal Pui Kong dan Pui Cheng keliru bergaul dengan pemuda yang tidak baik kelakuannya Mereka gemar berjudi dan lain kesukaan yang susat Maka dalam waktu dua tahun Habislah warisan peninggalan orang tuanya Sedang Pui Goat Kiao sudah pergi ke rumah makluarnya di Gie Chiang Maka untuk hidupnya selanjutnya Kedua saudara Pui itu menyual silat Kim Tiong Hoa, Seng Suheng Tidak puas melihat kesesatannya dua sutai yang muda tetapi tidak bersemangat itu Maka satu kali ia singgung kehormatan mereka Untuk memperpanas hati mereka ia katakan bahwa kepandayan mereka belum sempurna Belum mewarisi semua ilmu silat ajahnya Benar Engkau dan adik itu gusar Mereka menantang Suhengnya Kim Tiong Hoa melajani Mereka adu tenaga Hie Keng Engkau dan adik berdua mengerubuti kakak seperguruan itu Kim Tiong Hoa keluarkan tenaganya Ia bertahan terhadap dua lawan itu Tubuhnya berdiri tegak bagaikan tumbuh akar selang tidak lama Kakak beradik itu rasakan kedua kakinya beku atau baal dan menyadik aku Maka ketika Seng Suheng kerahkan tenaganya Mereka rubuh terpental dua tumbak lebih Muka dan kulit tubuhnya berdarah dan babak belur Kalian dua makhluk yang tak berverguna Sengaja Kim Tiong Hoa berkata dengan ketus Kalian tak mampu mewarisi kepandayan ajahmu Sekarang pergi kalian cari lain guru Sesudah belajar pula dengan baik Baharu kalian datang pula menemui aku Pui Kong dan Pui Cheng jadi malu Tapi mereka tidak berani lawan Suheng itu Terpaksa mereka pergi untuk cari guru Sekarang mereka berkehendak keras Mereka pergi mendaki Butong San Mereka melalui jalan yang sukar dan berbahaja di dalam rimba lebat Mereka datangi beberapa kuil Tapi imam di situ biasa saja kepandayanya Hati mereka tak puas Mereka sering mesti tidur di atas pohon Dengan mengikat tubuhnya pada cabang Supaya tak terjatuh Paling akhir, di sebuah lembah Mereka bertemu satu imam yang bercokol di atas pohon Putih rambut dan kumis jenggotnya Tangannya menyekal kebutan Mereka percaya bahwa orang tua itu tentunya seorang berilmu Mereka lantas berlutut memberi hormat Sesudah perkenalkan diri Mereka memohon diberikan pelajaran ilmu Imam tua itu tanya asal usulnya Pui Kong dan Pui Cheng Setelah ketahui mereka keturunannya Jehukun Pui Yong Dia kata, kalian bangun dahulu Aku bukan dewa, aku tidak punya ilmu Tapi kalian bisa datang kemari Mungkin ini ada jodoh yang disebutkan golongan imam Aku adalah Kotim Kyesu Asal dari Gunung Lausan di Soatang Sudah beberapa tahun aku hidup menyendiri di sini Aku ada punya ilmu silat Cheong Kye Kun Yang justru memerlukan kalian untuk diuji dengan ilmu silat Jehukun darimu Ilmu silatku memang istimewa untuk memecahkan Wikun kepunyaanmu itu Apabila kalian sanggup bertahan, baiklah, kalian boleh berdiam di sini untuk belajar padaku Semula ketika mengetahui orang tua itu bukannya dewa Kakak beradik itu putus harapan Tetapi setelah mendengar orang tua itu mempunyai ilmu silat istimewa yang dapat mengalahkan ilmu silatnya sendiri Timbulah harapan mereka untuk mengalahkan Kim Tiong Hoa Guna menuntut balas mereka lantas ambil putusan akan terima tawaran itu Demikian sejak itu, mereka tinggal bersama Kotim Kyesu untuk menuntut ilmu silat Kotim ini ialah Tonglong Kun Taisu, imam dari Kuil Chiang Chengklong DL Gunung Lausan Ahli ilmu silat Tonglong atau Changcorang Tonglong Kun hidup tenteram dan aman di Provinsi Soatang Kesohor untuk kegesitannya Seperti Changcorang pandai berlompat dan menubruk Apa sebabnya kemudian ia berdiam di Butongsan adalah karena kejadian yang berikut Pada suatu tahun dari Sikong, Tibet ada datang Bwe Hoa Siang Jin Satu pendeta berilmu ia utamakan ilmu silat Dian Likun Tapi pun paham Liong Kun dan Hong Kun ilmu silat naga dan harimau Hingga gerakan menyambar uja gesit bagaikan Liong Naga dan tubrukannya bebat bagaikan Hong, harimau Kejadian dia adu kepandayan dengan pihak Tonglong Kun, yang Mengajukan Kotim sebagai pahlawan baharu dua geberak, Kotim sudah rubuh Benar saja, Bwe Hoa mempunyai sikap gerakan naga dan harimau Serangannya bertubi bagaikan gelombang syukur mereka hanya mengadakan pertandingan persahabatan Karena ragu akan kelemahannya Tonglong Kun yang ia anggap lihai Kotim penasaran Ia mendesak minta Bwe Hoa Siang Jin berdiam di Siang Cheng Kiong Untuk mereka berdua mencoba terusan kepandainya Tapi selalu imam ini kalah dan si pendeta Meski demikian, si pendeta tidak mau wariskan kepandainya Ia melainkan menganyurkan Kotim memahaminya dengan menggabung dua rupa ilmu silat itu Kemudian setelah Bwe Hoa Siang Jin meninggalkan lausan Kotim pun turun gunung untuk merantau, guna cari kepandain terlebih jauh Kali ini ia tidak peroleh hasil maka di akhirnya ia berangkat ke Butong San Oopak juga disni ia lidah dapat kelemukan imam yang lihai Pada suatu hari Kotim saksikan sejumlah burung Garuda terbang melayang-layang berputaran Dengan kadang-kadang turun menyambar ke bawah kepada seekor serigala Dengan kesudahannya serigaya itu mati dajah, tak dapat melawan kawanan Garuda itu Kotim liat kero menyerangnya burung itu mirip seperti gerakannya Bwe Hoa Siang Jin Segera ia dapat ilam akan perhatikan gerak-geriknya burung Garuda Yang ia campur dalam tonglong kun, yang kemudian ia dapat menirunya Dan untung baginya, karena gemar kelajapan di gunung Akhirnya ia peroleh sebuah pohon obat yang manyur Iyalah yang kita kenal sebagai Siu O Untuk memalangkan lebih jauh ilmunya, Kotim piara beberapa ekor Garuda Hingga ia dapat kesempatan memperhatikan gerak-geriknya burung itu Dengan saksama ia peroleh hasil memuaskan Belakangan dia tiiptakan suatu ilmu silat baru Yang mempunyai 32 gerakan Yang ia namakan Cui Pokun Kun tahu gelombang air ia memahaminya selama 3 tahun Ia hidup dari ubi dan buahan saja Hingga tubuhnya jadi kuat sewajarnya Pernah ia pikir mencari lawan untuk uji kepandainya ini Maka kebetulan sekali, justru hari itu ada da Teng dua saudara pui itu Maka setelah suatu pembicaraan Ia tahan mereka untuk dijadikan kawan Guna uji kepandainya sendiri Walau kedua saudara itu tidak memintanya pun Ia memang niat menahan mereka Sejak tinggal bersama Pui Kong dan Pui Cheng Seria Kotim Sering adu kepandain secara latihan Untuk menguji masing kepandainya Dua saudara pui keluarkan semua kepandainya Kotim unyukan antara kebisaannya Selama itu ternyata bahwa Kotim lebih unggul Dengan cuwi pokun ia dapat mempunahkan Sesuatu serangannya dua saudara pui yang selalu mula kena didesaknya Sebetulnya dua saudara pui sudah dapat mewarisi kepandain Kalian ajahnya mereka hanya kalah kejakinan dari Kotim yang berlatihnya luar biasa sungguh Tapi disebabkan mereka sering berlatih bersama ajar mengajari Kedua saudara itu dapat menyangkok juga cuwi pokun JTU yang benar lengkapnya adalah SACAP JYC cuwi pokun Pada suatu hari Kotim kata kepada kedua saudara pui itu Kalian berdiam di sini sudah satu tahun lebih cuwi pokun telah kalian jakleni sempurna Aku percaja Dalam kalangan Bu Tong Pei kalian tidak akan ada tandingannya Tetapi di sebelah itu Aku juga peroleh kebaikan dari Jiu kunmu Sekarang aku berniat cari Bu E Hoa Xiangjin dari Si Kong Untuk coba tempur pula padanya Untuk membuktikan cuwi pokun bisa mengalahkan dia atau tidak Dan itu kita berpisah sampai lain waktu kita bertebu pula Pui Kong dan Pui Cheng setuju pikiran coi tim itu Mereka pun lantas turun gunung dan berpisahan Kemudian ternyata Kotim berhasil mengalahkan Bu E Hoa Xiangjin Setelah mana ia kembali ke Soatang akan hidup Menyeliti di gunung lausan sama sekali Ia tidak wariskan cuwi pokun kepada siapapun juga Dan kedua saudara pui Sepulangnya mereka ini Lantas mereka dapat tahu bahwa Enciye mereka Jakni pui Goat Kiau sedang cari jodoh dengan jalan adu silat Hingga kejadian itu telah menggemparkan kaum rimba persilatan dari beberapa provinsi Dengan kesudahannya Goat Kiau menjadi istri kedua dari Syoksanit H.O.O.P.ian Leong Yang berhasil mengalahkan padanya Sementara itu mereka dengar bahwa Soe Heng mereka Kim Tiong Hoa Sudah pergi ke provinsi Inlam Akan ikuti pendeta wanita Tua Temin mempelajari Piau rahasia Chubo Piau Tadinya mereka niat cari Kim Tiong Hoa guna menuntut balas Sekarang terpaksa mereka batalkan niat itu Sebaliknya mereka menuju ke Gie Ciyang untuk cari Enciye dan Ciyahu mereka Syoksanit H.O.O.P.ian In Leong S.L. Burung H.O.O.Tunggal dan Sloksan Adalah ahli silat Hong Tong Pei Sempurna ilmu silatnya bahagian luar dan dalam Dengan kumpulkan Banyak orang gagah di utara Ia telah dirikan Ceng Leong H.O.O.E. Perkumpulan naga hijau Dengan ia sendiri menyadilong tau Pemimpin dari cabang di Tiang Keng Ia sangat polosa An terbuka Maka setelah bercakap mengenal ilmu silat Kedua saudara Pui cocok dengan Ciyahunya ini In Leong ingin tolong kedua engku atau ipar itu Supaja dapat kedudukan Juga ia ingin ketahui sampai Dimana kepandayan kedua iparnya itu Maka beberapa hari kemudian In Leong telah mengadakan Lui Tai Panggung yang diperuntukkan adu kepandayan Di Buhan Untuk kedua ipar itu menyadilai Cuyahunya Ialah orang yang mengepalainya Dengan maksud ikat tali persahabatan kaum Kang O Selama kira dua bulan Pui Kong dan Pui Cheng telah rubuhkan Banyak orang ternama Karenanya Terkenalah ilmu silat mereka Cui Pokun Hingga selanjutnya Orang gelarkan mereka Butong Siang Yan atau sepasang walet dari Butong Jaitu Pui Kong sebagai Coan Inyan Walet Tembusi Mega Dan Pui Cheng sebagai Tia Tek Yan Walet Sajak Besi Inilah sebab sikap geraknya Cui Pokun Mirip juga dengan menyambarnya burung walet Selama 20 tahun lebih kemudian Memang benar Butong Siang Yan belum pernah menemui tandingan yang setimpal Karenanya kaum rimba persilatan mengin syafi benar Liahainya Cui Pokun Kuntau gelombang air Dan selama belasan tahun menyadi Piao Su Kakak beradik itu belum pernah mengalami kegagalan Kemudian Pui Kong undurkan diri dari Piao Kyoknya Untuk bersama Pian In Leong dan Kim Tiong Hoa Mengurus pengangkutan di hulu Tiang Kang Dari mana ia peroleh penghasilan besar Hingga mereka Dapat julukan Tiang Kang Sem Hyap Tiga jago Tiang Kang Demikian riwajatnya saudara Pui serta Nguyenya In Leong dan Kim Tiong Hoa Ketika Pian In Leong menutup mata Kedua saudara ini sudah memasuki umur setengah abad Mereka tinggal menyendiri di Chow Tiam dengan hidup aman tenteram Sedang untuk Nguyenya Goat Kiao mereka bangunkan sebuah rumah sunyi di Poansan Rumah mana diberi nama Kotim Cheng Xia Untuk memperingati kebaikannya Kotim Tojin Sedang Kim Tiong Hoa Yang terkenal sebagai Kengsan Itlo Tetua tunggal dari Kengsan Telah mendirikan kuil Chie Yang Koan Di In Bongsan Dengan memuja Tutek Chin Kun Dimanapun dibuat sebuah kamar yang sunyi Dan terpelengkap sempurna untuk drillnya sendiri Ia telah ambil beberapa murid Yang pun menyadi imam pula seperti gurunya itu Murid ini mempekerjakan kacung pelajan Untuk rawati mereka dan urus kebersihan kuil Pada suatu hari anaknya Pian Ing Leong Jaitu Toa Leong Tau Pian Kim Kong Tiba datang ke In Bongsan Di depannya Kim Tiong Hoa Ketua Cheng Pang ini lantas saja mendekam menangis Kim Tiong Hoa merasa heran Ia menanyakan sebabnya Menurut katanya Pian Kim Kong bahwa ibu tirinya Pui Giok Kiaw sudah binasa di tangannya In Tiong Kiamong Wie yang dengan senyata Li Uya Piau yang telah mengenai tenggorokan Ia ibu tiri itu hingga tak dapat ditolong lagi Kim Tiong Hoa periksa Piau itu Ia kenali benar Piau buatannya keluarga Tai Kekong Ia menyadih heran Dalam hatunya ia kata Ong Wie yang bersama Liuk Goan Hoa pernah datang kepadaku untuk minta tolong Kutuliskan surat untuk Pui Tai Kun Aku tak sangka dia telah turunkan tangan jahat Dengan demikian ini Tidakkah sama juga aku yang kasih jalan bagi kebinasaannya Pui Tai Kun itu? Tak dapat tidak aku mesti campur tahu urusan ini Lantas Kim Tiong Hoa tanyakan keterangannya Pian Kim Kong mengenai keru datangnya Ong Wie yang pada malam kejadian itu Dan Pian Kim Kong segera karang cerita bohong tapi masuk di akal Dan menuturkannya sambil terus menangis dan kadang tumbuki dadanya Hingga Kim Tiong Hoa percajakan kebenarannya penuturan itu Maka akhirnya Kim Tiong Hoa kata Baiklah, besok kita pergi ke Butong San menemui kedua pamanmu untuk merundingkan caranya menuntut balas Kau mengatakan bahwa Ong Wie yang dan Liuk Goan Hoa telah mengatur akal bersama Hoa Cheng Nen dari Hang Chi yang Hoa untuk mencelakai ibumu Mengenai ini, kita harus membuat penyelidikan dahulu Aku akan titahkan beberapa muridku pergi menyelidikinya ke Hoa Kihung Sekalian intai gerak gerik mereka Terutama untuk mencari tahu apakah Hoang Wie yang dan Liuk Goan Hoa masih bersembunyi di sana atau tidak Di mulut, Pian Kim Kong menyahul Jah Akan tetapi didalarah hatinya berakal lain Begitulah malam itu, di luar taunya Kim Tiong Hoa ia curi dua buah cubur piau Yang ia simpan dicampur dalam sebuah kantong piau Setelah itu, ia bawa kantong piau itu ke kamarnya Hian Cheng dan Hian Chin Dua muridnya Kim Tiong Hoa dan berkata kepada mereka itu Su Heng, gurumu suruh aku serahkan kantong piau ini kepadamu Dan kau berdua di perintah besok pergi ke Hoa Kihung Untuk awasi Hoa Chengen Gurumu berkhawatir untuk liahainya ilmu silat dari Hoa Chengen serta putrinya Jakni Hoa Siang Bu Maka gurumu memesan kalian Jangan sekali kalian bentrok dengan mereka ajah dan putri Hanya kalian bersama beberapa orang Umpetkan diri saja di empat penyuru Untuk menyerang dengan piau secara menggelap Secara demikian, kalian tidak akan terjatuh di tangan mereka itu Tenteng tugas ini, besok tak usah kalian tanya lagi gurumu Hian Cheng dan Hian Chin Tau hubungan di antara guru mereka dan Pian Kim Kong Mereka percaja pesan itu Maka ketika keesokannya benar gurunya memerintahkan mereka Mengajak beberapa saudara lagi ke Hoa Kihung guna intai Hoa Chengen Mereka terima tugas teran patanya ini itu lagi Mereka berangkat dengan segera Tak lupa mereka dengan kantong piaunya masing Adalah Hian Chin yang malam itu bentrok dengan Hoa Chengen Hingga ia kena ditawan dan ditotok rubuh Dan kemudian Hian Cheng serta tiga saudaranya Dengan serangan pelbagai piau Bisa rubuhkan Chengen dengan cuba piau tanpa mereka sadar bahwa mereka sudah menggunakan piau beracun yang liahai itu Begitulah, hampir saja Chengen tewas karenanya Di lain pihak, Kim Tiong Hoa bersama Pian Kim Kong telah pergi ke Chau Tiam di Butong Di mana mereka telah temui Pui Kong dan Pui Cheng Ketika itu kedua saudara Pui telah bangunkan sebuah gedung yang diberi nama Yang Wan Taman kegagahan untuk peringati ajar mereka Di dalam taman itu dibuat Sebuah lapangan yang diperuntukkan belajar silat serta sebuah ruangannya untuk pelbagai alat senyata Dua saudara Pui ini, yang ilmu silatnya telah mencapai batas kesempurnaan Sudah ajarkan silat kepada anak kemuda di rumah mereka Anak dan keponakan itu dijadikan barisan ciong kiepan atau barisan penyerbu Adalah maksudnya kedua saudara ini Supaja Chui Pokun dapat diwariskan kepada anak cucu mereka setelah dengan susah pajah mereka cari dan mempelajarinya sehingga sempurna Waktu ia berjumpa dengan kedua angkunya itu Pian Kim Kong lantas berlutut di hadapan mereka sambil menangis sedih Hingga mereka jadi heran dan menanyakan sebabnya kenapa keponakan ini menangis demikian sedihnya Setelah Pui Kong dan Pui Cheng diberitahukan hal kematian NG mereka Menurut karangannya Pian Kim Kong, hampir mereka pingsan bahna kaget dan sedihnya Sebenarnya mereka tahu bahwa dalam kalangan Kang Ong, Pian Kim Kong tidak utamakan kehormatan Akan tetapi kali ini, mereka percaja keterangannya keponakan ini Inilah disebabkan karena kecintaannya kepada kakak mereka Mereka anggap tidak selajaknya Ong Wie yang bokong NG mereka hingga NG itu terbinasa Pui Kong genggam li uya Piaw, yang Pian Kim Kong unyukkan sebagai bukti Dengan alis berdiri dan mata mendelik, ia timpuk menancap di pengelari Lalu dengan nyarlem ia bersumpah Jikalau aku tidak dapat bunuh Hong Wie yang Aku sumpah tidak akan turunkan Piaw ini Setelah itu, ia perintah orangnya siapkan pauhoknya Guna segera berangkat ke Nggotai Jiasutai sabarlah, Kim Tiong Hoa membujuk Ketika aku berangkat dari Inbong Aku telah utus Hian Cheng dan beberapa saudaranya pergi ke Tinkang untuk Intai Ong Wie yang Maka baiklah kalian ikut aku kembali dahulu ke Cie Yang Koan Akan lihat Hian Cheng sudah pulang atau belum Setelah itu baru kita berangkat bersama Dua saudara Pui itu suka turut pikiran ini Mereka ikut Kim Tiong Hoa ke Cie Yang Koan Tetapi di luar dugaan mereka Justeru telah timbui lain kesulitan Hingga menambah gelombang Kita sudah ketahui Ketika Hian Cheng beramai satroni Hoa Kihung Mereka tak sadar bahwa mereka sudah lukai Hoa Cheng Nen Dengan Chubo Piao yang berbahaja Hingga Hian I.L.M. mesti pergi ke Inbong Untuk cari obat pemuna racum Tetapi karena mencuri obat itu I.L.M. dan Siali yang membuat kuilnya Kiro Tiong Hoa terbakar musnah Tanpa mereka ketahui Maka sepulangnya Kim Tiong Hoa sakit hatilah Ia akan saksikan kuilnya telah menjadi korban api Tapi ia masih belum tahu siapa pembakarnya Kuil itu justru itu Hian Cheng bernam kembali dari Hoa Kihung Hian Cheng duga lukanya Hoa Cheng Nen tidak berbahaja Meski begitu, di lain harinya Dalam pengintayannya itu mereka tampak I.L.M. dan Sia Wang berlalu secara kesusu Maka mereka segera menguntit Namun di tengah jalan mereka ketinggalan Mereka tak sanggup merabayangi I.L.M. yang sempurna ilmu mengentengkan tubuhnya Karena mereka menduga I.L.M. hendak pergi ke Owapak Mereka langsung balik ke Inbong Untuk berikan laporan kepada guru mereka Setelah mendengar laporannya Hian Cheng Kim Tiong Hoa merasa pasti Bahwa I.L.M. lah yang membakar kuilnya Karena ini, ia semakin percaja cerita Berakarangannya Pian Kim Kong perihal kebinasaannya Pui Goet Kiau di tangan Ong Wiyang Maka ia kata, Ji Wiyo Sute Mari kita berangka dahulu kenggoli untuk bunuh Ong Wiyang Kemudian baharulah kita bereskan Hoa Cheng Nen mahluk tua itu Pian Kim Kong girang ketika mendengar kata ini Di dalam hatinya ia kata Sebenarnya akulah yang binasa kau ibut tuiku Tetapi dengan begitu aku bisa bikin mereka ini murka Dan akan mewakili aku menyingkirkan Ong Wiyang Musuhku Puaslah hatiku Kim Tiong Hoa buktikan perkataannya Berempat mereka berangkat ke utara pada keesokan harinya Selama itu, Ong Wiyang dan Liu Goan Hoa sudah pulang ke Hong Chiu Mereka ketemukan Wan Bu Chiu Kemudian mereka ajak Bu Chiu ke Ngotai Di waktu mereka hendak berangkai Poan Leong memperingatkan mereka Kalian telah pergi ke Gie Chiang Meski kalian telah dapat pulang batu kemala itu Namun di sebelah itu kalian sudah timbulkan permusuhan hebat Yang sulit untuk diatasinya Maka kalian harus waspada Aku percaya betul bahwa Pian Kim Kong yang jahat itu tentu mengobot Butong Siang Yan Dengan sebenarnya, aku sendiri tidak berani lancang lajani Cui Pokun dan Cui Bo Piao dari Butong Siang Yan Apabila benar mereka cari kalian Ingatlah, permusuhan harus dilenyapkan Yangan diperbesar Supaya kalian yangan menyebabkan kesulitan bagi Ceng Leong Wee kita Wee Yang dan Goan Hoa terima pesan itu Bersama Bu Chiu mereka lantas pamitan Mereka naik kereta keledai menuju ke Nio Chukuan Di Cie yang mereka membeli Tiga ekor kuda Untuk terus menuju ke utara Bu Chiu Baharu berumur 13 tahun Tapi ia bertubuh tinggi dan besar Ia sudah mengerti juga ilmu silat Muka ia bisa jalankan kudanya berendeng dengan Wee Yang dan Goan Hoa Berselang dua hari, mereka sudah mendekati Ngoo Tai kira-kira beberapa puluh li lagi Ketika itu mendekati maghrib, mereka tengah berada di tanah pegunungan dengan rimbaannya yang lebat Wee Yang dan Goan Hoa jalan terus Mereka ingin dapat memasuki kota sore itu juga Selagi mereka larikan kuda mereka Tiba Ndi Apiau menyambar sambil terdengarkan suara halus sekali Ada senyata gelap Pinti Ong Kiam teriaki kedua kawannya Ia dapat mengenali suaranya senyata rahasia Ia pun mendekam di atas bebokong kudanya Goan Hoa jalan belakangan Ia tidak dengar suaranya Wee Yang Tapi ia sudah berkhawatir bagi keselamatannya Wan Bu Chiu Maka ia telah keperak maju kudanya untuk merendengi Bu Chiu Bocah Shibu itu pun cerdik Ketika sebatang Piau menyambar kepadanya Ia segera berkelit Piau yang kedua kena disampok cambuknya Goan Hoa Akan tetapi Piau yang ketiga Yang menyusul sangat cepatnya Mengenai lehernya kuda Bu Chiu Binatang itu kaget dan kesakitan sambil meringkik dia berjingkrak Maka tak ampun lagi tergulinglah Bu Chiu syukur Goan Hoa telah Berada di dekat Bu Chiu Ia sambar tubuhnya bocah itu ke atas kudanya sendiri Kuda yang kena senyata rahasia itu terus rubuh tak dapat bangun pula Menyusul melayangnya tiga senyata panah itu Empat orang muncul dari dalam rimba Yang semuanya bertopeng Mereka meluruk kepada Ong Wee Yang dan terus menyerang kaki kudanya Wee Yang berlaku waspada dan gesit Sambil hunus pedangnya Ia mendahului lompat turun dari kudanya Belum ia inyak tanah Ia sudah sampok pergi dotang Senyatanya empat penyerang itu Setelah mana Ia balas menyerang Satu orang lain Yang berada di sebelah belakang Tinggalkan Ong Wee Yang untuk hampiri liok Goan Hoa Yang melindungi Wan Bu Chiu Atas mana Goan Iloa mendahului lompat turun dari kudanya Untuk dapat melajaninya di tanah sebagai Wee Yang Mu Chiu cerdik Ia lompat turun dari kuda Ia lari sembunyi di belakangnya sebuah pohon besar Dari mana sambil sembunyi Ia bisa tonton jalannya pertempuran Lawannya Goan Hoa bersenyatakan golok Bu Wee Hoa II Setelah melajani beberapa jurus Hingga ia ketahui golok musuh yang berat Ia mulai ingat bahwa ia agak mengenali musuh ini Ia tidak usah menduga lama Segera ia ingat kejadian pada malam ketika Ia dan Wee Yang pergi ke Po An San Dimana Wee Yang bertempur dengan Pian Kim Kong Maka segera ia keluarkan ilmu pedang Siaulimbe ajarannya Po An Leong Untuk lajani orang Sipian itu Ong Wee Yang di pihak lain dikepung Tiga lawan akan tetapi mereka itu Tidak bisa lantas rebut kemenangan Karena mereka kurang leluasa dengan serangannya Maka satu di antara mereka Lantas saja lompat mundur Sambil berseru Ji Wee Sute Aku berdiri di luar untuk mengawasi Kau berdua saja lajani binatang ini Kedua orang yang disebut Sute Itu sekarang mengetung Wee Yang di kiri dan kanan Wee Yang andalkan pedang mustikanya Sabannya membabat senyata kedua lawannya Akan tetapi mereka ini cerdik dan gesit Senantiasa mereka berlompat dan berbareng balas Menyerang dengan seru Hingga selang sedikit lama Nampaknya Wee Yang berada dalam kedudukan yang tidak menguntungkan Setelah bertempur lima atau enam jurus Sekonyong Wee Yang menyerang dengan Cian Simit Jekiam Ialah memutar tubuh sambil membabat Sesudah mana Ia lompat keluar kalangan Kemudian dengan berdiri dalam sembilin tangkan pedang di depan dada Ia buka suaranya Tunggu dulu Aku Ong Wee Yang tidak bermusuh dengan kalian Kenapa kalian cegat aku di tengah dejalaan ini dan lantas menyerangnya Seharusnya kalian bicara dahulu biar terang Kau, manusia licik demikian salah satu penyerang Dengan menuding dan kertak gigi dengan sengitnya Kecewa kau menjadi ahli waris dari Tai Kek Ong Sedikitpun kau tidak punyakan sifat satu laki Kenapa sekalipun terhadap seorang perempuan tua Kau begitu kejam untuk membokongnya Kenapa dengan berkomplot Rombongan serigala dan anjing Kau pun bakar kuil orang Apakah kau hendak sangkal ini Saudara, percuma banyak bicara untuk mengotori mulut kita Kata lawan yang kedua Baik kita cincang binatang ini Untuk lampiaskan penasaran kita Dengan berbareng dua orang itu lompat maju mengulangi serangannya Golok mereka saling sambar Mirip dengan serbuannya gelombang Ong Wee yang menyadih repot Belum pernah ia saksikan desakan bertubi demikian itu Ia insyaf bahwa lama ia bisa celaka Maka dengan tiba ia lompat mundur untuk bersedia menubruk musuh Itulah percobaannya yang terakhir Akan tetapi di luar dugaannya Wee yang Kedua musuh itu pun memisahkan diri Dan selagi maju pula Mereka tidak kerapatkan diri Hanya kedua golok mereka yang dipakai menggencet pedangnya Repot Wee yang karena gencetan itu Ia mesti kerahkan tenaganya untuk melepaskan diri dari gencetan itu Tapi juga kedua musuhnya telah empos semangatnya Maka di akhirnya, setelah keluarkan antro tenaga Ketiganya telah bikin terlepas pedang dan goloknya masing jatuh ke tanah Kedua musuh benar lihai Begitu lekas goloknya jatuh Mereka maju dengan kepalannya Sambil menyerang Mereka berlompat Wee yang pasang kudanya Ia mau menggunakan gerakan Long Kiong Siahau Atau melengkungkan busur memanah harimau guna ringkus kepalan kedua Musuh, tetapi dengan mendadak Musuh batalkan serangannya Untuk segera diganti dengan rangsekan lainnya Baharu ia yang tangkis kepalan yang satu Atau kepalan yang lainnya sudah mengancara mukanya Hingga ia kaget dan menyangka Kali ini habislah ia Selagi intiong kiam dalam keadaan terancam itu Tiba musuhnya perdengarkan suara kaget Tangannya yang sedang menyerang itu terus ditarik pulang Dia seperti terkena serangan gelap Menyusul itu dari tanah munyul Di dekat mereka bertempur Keluar satu orang disertai suaranya yang nyaring Yang banyak menghina sedikit Inilah tidak adil Semua orang lantas berpaling Hingga mereka lihat satu hua osyo Atau pendeta yang kepuyahnya besar Memakai hanya sebelah caweh Sepatu rumput Karena sepatunya yang sebelah lagi Telah digunakan sebagai senyata menimpu lawannya Wiyang Yang menyebabkan pertempuran tertunda Hingga Wiyang lolos dari bahagia Wiyang segera kenali pendeta itu Padri kepala dari Pek Klok Sian Lim Dinggergo Taisan Iyalah Tuiye Hang Mohyu Hoat Hang Si tangan iblis pengejar angin Satu jago ksong tongpi yang kesohor Dengan ilmu silatnya menerkam dan menangkap tangan lawan Ia segera berlega hati Ia berdiri dam di pinggiran Dari mana ia lirik Goan Hoa Yang masih bertempur seru dengan seorang bertopeng lainnya Ia pun coba cari pedangnya Tapi senyatanya itu telah hilang Entah siapa yang sudah mengambilnya Hingga ia jadi sibuk dan mendongkol juga Dua musuh itu sudah lantas bicara kepada si pendeta Yang mereka pun kenal Hoat Hang Taisu, harap kau jangan campur urusan ini Demikian kata yang satu Jahanam ini sudah bunuh Encikku Dia pun telah perintah orang pergi bakar kuilnya Suhengku Bagaimana kau bisa cegah kami membuat perhitungan Dengannya dia tuding Wuyang Agaknya dia sangat gusar Ketika itu Liok Goan Hoa dan lawannya pun telah berhenti berkelahi Keduanya sama datang menghampiri Si pendeta Maju lebih dekat Ia rangkap kedua tangannya Sedari tadi aku umpetkan diri Dari ilmu silat yang kalian perlihatkan Sudah lantas aku kenali Jaya Yai Hyantit Berkata ia Di dalam dunia ini tidak ada urusan yang tidak dapat dibereskan Umpama kekerasan mesti digunakan Itu haruslah dijelaskan terlebih dahulu Itulah aturan umum dalam dunia rimba persilatan yang kalian pun telah mengetahuinya Apalagi dalam hal mereka dari pihak Cheng Leong Wee Yang mempunyai aturan keras Seharusnya urusan ini kalian sampaikan dahulu kepada Poan Leong Chiangin Apabila kedua Tuan Ong dan Liok ini benar bersalah Di waktu itulah aku tanggung Poan Leong Chiangin akan biarkan kalian hukum mereka Dua orang bertopeng itu menyadiragu Mereka adalah Butong Siang Yan Sedang orang yang berdiri mengawasi pertempuran adalah Kim Tiong Hoa Dan orang yang lajani Goan Hoa Memang Pian Kim Kong Adanya dua saudara Pui ini bersangsi oleh karena Hoa Thang Wee Soe itu Adalah saudara angkalnya Kut Tim Too Jin Dan mereka tahu baik keliahayanya pendeta ini Kim Tiong Hoa tahu aturan Ia mendekati dan kata pada kedua suteenya itu Ji Wee Soe Baik kalian terima usulnya Hoa Thang Tai Su ini Marilah kita janjikan Poan Leong Tai Su Untuk mengadakan pertemuan guna membereskan urusan ini Pada waktu itu kita nanti lihat bagaimana dia ambil putusan Kalian toh tidak usah kutir kedua binatang ini bisa lolos, bukan? Pui Kong dan Pui Cheng liat tiada lain jalan Terpaksa mereka terima baik usulnya Hoa Thang Di balik itu, Pian Kim Kong jadi sangat kecele dan masgul Tetapi ia pun tidak berani buka suara Sebab ia mesti hormati orang yang dipandang lebih tua Hoa Thang pun tanya Ong Wee Yang dan Lian Goan Hoa Apa mereka akur dengan usul itu? Tentu saja Wee Yang dan Goan Hoa setuju Baiklah, kata Hoa Thang kemudian, sepuluh hari lagi Kita nanti bertemu di Ong Ki Hong di Ngop Tai Akulah Yang nanti undang Poan Leong Chi Yang In Untuk dia mewakilkan pihak Cheng Leong Hwe Setelah itu, Kim Tiong Hoa kembalikan pedangnya Ong Wee Yang Nyatalah ia yang jemput pedangnya In Tiong Kiam Wee Yang dan Goan Hoa lalu cari Bu Chi U Mereka kasih hormat dan pamitan pada Hoa Thang Sedang Bu Tong Siang Yan berlalu bersama dua kawannya Seng hari jalan cepat sekali, dengan tak terasa Sampailah sepuluh hari yang dijanjikan itu Poan Leong Tai Hiap telah terima surat undangannya Hoa Thang Hwe E Sio Yang dikirim dengan perantaraan pihak Ong Ki E Hung Ia insyaf bahwa urusan benar telah jadi hebat Maka sebagai ketua Cheng Leong Hwe E Tak dapat tidak ia mesti hadir Di hari yang dijanjikan Hoa Thang Hwe E Sio Sampai di Ong Ki Hung bersama Bu Tong Siang Yan Kim Tiong Hoa dan Pian Kim Kong Poan Leong datang bersama Wee Yang dan Lyok Goan Hoa Segera setelah kedua pihak ambil tempat duduk masing Dan Hoa Thang mengadakan pemukaan Pian Kim Kong maju bicara akan tuturkan jalnya Bagaimana Ong Wee Yang dan Lyok Goan Hoa Menyelundup ke Poan San di mana Wee Yang serang ibunya dengan Li Uya Piau Mengenai tenggorokannya sehingga ibunya binasa karenanya Untuk memperkuat tuduhannya Kim Kong serahkan bukti Piau kepada Poan Leong Tai Hiap Sehabis Pian Kim Kong Lalu Kim Tiong Moa maju ke muka Menceritakan bagaimana selagi ia meninggalkan kuilnya Ong Wee Yang dan Lyok Goan Hoa Sudah utus Yan Lem datangi kuilnya dan melepas api Sehingga kuilnya musnah Lapun tunjuk Yan Cheng muridnya Yang telah melihat Yang Lem dan kawan menuju ke Ong Pak Sekarang mari kita bikin terang dahulu perkara darah di Poan San Kata Poan Leong Tai Hiap setelah ia dengar kedua tuduhan itu Perkara tuduhanmu Saudara Kim Adalah mengenai Hong Chi Yang itu Wee dengan Ang Teng Kau Dalam hal itu kami pihak Cheng Leong Wee tidak Merdeka untuk mencampurinya Sedang tuduhan Ong Hyantit menyerah orang pun tidak ada buktinya Lantas Poan Leong suruh Ong Wee Yang tuturkan perihal pertemuannya kepada Pui Tai Kun hari itu Ong Wee Yang ceritakan jelas duduknya hal sesudah mana Ia beber rahasianya Pian Kim Kong siapa setelah Sambuti Piau Sudah teruskan sengaja bokong Pui Tai Kun Melulu untuk fitnah padanya Untuk ini ia majukan Lyok Goan Hoa sebagai saksi Mendengar itu Pian Kim Kong berpura menangis Jahanam katanya seraja menuding Wee Yang Kau Tuduh aku bunuh ibu sendiri Semua orang di kolong langit Tak akan ada yang mempercajainya Kau lihat Bukti Li Uyap Piau Toh ada di sini Sangkalanmu ini terlalu aneh dan tak masuk di akal Sampai di situ perundingan menyadikalut Masing pihak perkuatkan keterangannya sendiri Melihat mana Hoat Hang menjadi bingung Ia sebagai pihak luar tak dapat ia campur bicara Reaksudnya pun hanya untuk mengakurkan mereka Poan Leong juga bersangsi Apapula di samping itu ia ingat tugasnya untuk melindungi Wan Bu Chi U Begini saja kata ia akhirnya sambil berbangkit Kalian semua boleh tempur Ong Wee Yang Tapi kita kaum Kang Oada punya aturan suci Iyalah bertempur satu lawan satu Begitu baharu caranya satu Ho Han Omi Tsu Hut Hoat Hang menyebut Pui Kong tidak tunggu sampai pendeta itu bicara Ia sudah lantas hunus goloknya Terus ia lompat ke depan paseban Dan mana ia berseru Ong Wee Yang lekas keluar untuk terima binasa Ong Wee Yang juga tidak suri mengalah Dengan bawa pedangnya ia bertindak ke penantangnya itu Maka dalam sekejap mereka sudah bertempur Semua orang turut berbangkit akan pergi ke paseban Mereka berdiri di kedua sisi Untuk menyaksikan pertempuran mati hidup itu Tian Kim Kong mempunyai niat keji Ia tempatkan diri di dekat Tihang Diam ia merogosakunya mengeluarkan sebatang cubo piau Yang ia dapat curi dari Kim Tiong Hoa Ia menunggu saatnya kedua lawan bertarung hebat Mendadak ia ajun langannya menyerang Wee Yang dengan bokongannya Poan Leong Tai Hiap ambil tempat menghadapi pihak Butong Xiang Yan Ia memasang metu kepada pihak lawannya Wee Yang itu Maka ia dapat lihat gerakan tangannya Pian Kim Kong Begitu lekas senyata rahasia berkelebat Ia segera lompat untuk menyambutinya Tapi begitu lekas juga ia dengar suaranya cubo piau Ia terperanyat Ia ubah gerakan langannya Bukan untuk menangkap tetapi ia bentur senyata itu ke lain jurusan Ia sendiri pun segera berdongku Maka ketika piau itu bekerja Tiga jarumnya yang beracun menyambar ke lain arah Dan piaunya sendiri jatuh di satu pojok Kejadian ini dapat dilihat juga oleh semua orang justru itu Pian Kim Kong menjadi gusar sambil hunus Goloknya ia lompat kepada Poan Leong untuk serang ketua Cheng Leong Wee ini Pian Kim Kong yang an turunkan tangan jahat membentak Liu Goan Hoa Yang lompat bersama pedangnya merintangi orang Shepian ini Hingga berdua mereka jadi bertarung Karena pertempuran terjadi dalam dua rombongan Suara beradunya senyata bertambah seru Justru itu dari loteng tertampak berkelebatnya Dua bayangan turun ke genteng depan Dengan matanya yang awas Poan Leong lihat satu bayangan mengempit orang Ialah Wan Bu Chiw Sedang bayangan yang belakangan mengiringi kawannya itu Dalam kagetnya Poan Leong berseru Kuku Garuda culik orang Taulah semua orang bahwa Kuku Garuda adalah orangnya pembesar negeri Menyusul teriakannya itu Poan Leong pun sudah lantas lompat memburu ke atas genteng Di belakangnya menyusul Pui Kong Kuku Garuda adalah musuh umum kaum Kang O V.I. Choan Inyan Pui Kong sedang tempur Ong Wiyo Yang tetapi ia dengar seruannya Poan Leong Ia lantas ingat bocah cakap yang kudanya rubuh di panah Ketika pihaknya cegatong Wiyo yang di tengah jalan Maka itu ia lompat menyusul Poan Leong Untuk mana terlebih dahulu Ia tahan satu serangannya Wiyo yang sambil ia serukan Sabar dulu Poan Leong lihat dua bayangan telah sampai di pekarangan depan Dengan lompatan yang cutuh yein atau burung walet mengejar mega Segera ia mendekati bayangan yang terbelakang Di saat ia hendak menyerang dengan pedangnya John Kong Kiam Tiba bayangan itu membalik tubuh dan sebelah tangannya diajun Suatu jahaja kuning emas ini nyambar ke arah mukanya Poan Leong Itulah senyata rahasia Tak sudi Poan Leong menyambuti senyata itu atau menangkisnya Ia tak ingin mensiasiakan waktu Ia teruskan berlompat maju Hingga serangan lewat di bawahan kaklenya Karena kelitan ini Cahat senyang merupakan seperti beberapa bintang itu Menyambar terus ke arah Poikong yang berlari di belakang ketua Ceng Leong Wee ini Cho An In Yan Siwale tembusi mega Lihat sambarannya beberapa sinar itu Dengan sebentia menangkis dengan senyata rahasianya sendiri Jak Nel Piau Bajakahal Likong Piau Hingga senyata rahasia si Kuku Garuda Jaitu Kim Hie Piau atau Piau Wang Lang Hie Terpukul jatuh dan jatuh berserakan di atas genteng Dengan menerbitkan suara berisik Dan Poan Leong dengan lompatannya hijau yang pesat Sudah mendekati kedua bayangan di depannya itu Lagi bayangan yang terdekat membalik tubuhnya Kali ini Dela membabat dengan bacokannya Dengan satu lompatan ke samping kiri Poan Leong luputkan diri dari bacokan itu Berbareng ia pun Menangkis Hingga kedua senyata beradu memunkretkan lelatu api Menggunai ketika kawannya menyerang orang yang menggendong Wan Bu Ciu berlompat ke dalam sebuah gang keciwi Untuk menyingkir terus Poan Leong tahu ia dirintangi Supaya si Cui dapat lolos Selagi ia hendak mengejar Kembali ia dibacok penyerangnya Hingga ia menjadi sibuk dan khawatir Bu Ciu kena di bawah menyingkir Selagi ia menangkis Ia lihat seorang lompat turun dari atas genteng Mencegat culik yang melarikan Bu Ciu itu Ia pun lantas mengenali pencegat itu adalah Tia Tekian Pui Cheng Siwalet Sajak Besi Karena ini Halinya menjadi sedikit lega Culik itu segera diserang Pui Cheng Dia berkelit sambil mendek diri Lalu dia berbangkit sambil balas menyerang Hingga Pui Cheng mesti berlompat dari serangan itu Sebagai ahli silat Ciong Kiekun Orang Sipui ini unyukan kegesitan tubuhnya Begitulah ia lompat ke kiri Dari situ ia keluarkan kedua tangannya Menyerang iganya culik itu Agar dengan demikian Bu Ciu terlepas dari kempitannya Akan tetapi culik itu sangat cerdik dan licik Atas serangan itu Ia justeru cekal Bu Ciu Tubuh siapa dimajukan sebagai perisai Untuk tangkis serangan lawan Menampak ini Terpaksa Pui Cheng batalkan serangannya Untuk ubah itu dengan gerakan Pek Ji Bu Kim atau Pek Ji Menabuh Kim Diteruskan menyerang bebokong musuh Dengan tiat si Chiang Pukulan tangan besi Apabila serangan tangan ini mengenai Sasarannya Celakalah orang yang diserangnya Akan tetapi penculik itu Nyata seorang lihai Ia sudah lantas bisa lihai Perubahan gerakan lawannya Dengan tidak kalah gesitnya Ia berkelit sambil memutar tubuh Sebelah tangannya dimajukan ke muka lawan Untuk dengan dua jarinya menyambar Sepasang matanya lawan itu Inilah yang disebut ilmu Pukulan JTL Yong Hyo Chu Atau dua ekor naga memperebutkan mutiara Suatu deurus dari Cap J.S.E. Kim Naho At Iyalah dua belas jalan menangkap menyekal Terpaksa Pui Cheng tarik pulang tangannya Menyusul mana Penculik itu pun segera mundur Tetapi bukan untuk kelari Maka kembali mereka maju Untuk saling tempur pula Segera Pui Cheng kenali ilmu silat si penculik itu Iyalah dari golongan Tian Sanpei Karena mana ia segera keluarkan ilmu silatnya Ciong Kye Kun Untuk dapat melajani dengan sungguh Satu rintangan baginya Iyalah ia harus berkelahi dengan hati sekali Karena musuh itu terus pegangi buciu Dan ada kalanya pula digunakan sebagai perisai Untuk menyelamatkan dirinya Sedang Tiatek yang tak ingin celakai bocah itu Yang justru ia hendak tolongnya Sesudah bertempur sekian lama Pui Cheng nampaknya terdesak Hingga ia mesti mundur Setelah mana Musuhnya pun mendadakan lompat mundur Untuk terus memutar tubuh dan lompat lari Menampak larinya Seng musuh Pui Cheng berlompat dengan pesat Untuk mengejar pula Tadi memang ia sengaja main mundur Untuk cari ketika yang baik Dalam ilmu enteng tubuh Atau lari dan berlompat cepat Si Walet Sajab Besi memang sangat andalkan Kepandayanya ini Apapula ia tahu bahwa musuhnya lari Sambil mengempit satu bocah Begitulah mereka kejar mengejar Mereka telah lewati sebuah loteng Di depan mana ada sebuah kuil Dengan lantas culik itu Lompat naik ke pajon Di ujung kuil Agaknya dia hendak naik Ke genteng pendopo Dia berlompat dengan cepat Sekait akan tetapi Sekonyong dari sampingnya Tia Tekian Pui Cheng Telah dapat menyusul Malah sambil dibarengi Serangan tangan kanan Dengan tangan kirinya Dipakai melindungi dada Itulah ilmu silat Cuipokun yang Pui Cheng Dengan susah pajak dapat pelajari Selama tiga tahun Di bawah pimpinan Kot Tim Tojin di Butongsan Salah satu dari 32 jurus yang lihai Yang dinamakan Cheong Kun Go Chiang Atau Kepalan Serbuan Telapakan Tangan Rebah Seng culik baharu menaruh kakinya Atau serangan sudah sampai Ia dapat melihat serangan itu Walaupun dalam keadaan terdesak Sebagai itu Maka segera ia memutar tubuh Ia membabat ke bawah Ia percaja Setelah tangkisan ini Yang berbareng pun merupakan serangan Musuh tak akan dapat capai maksudnya Akan tetapi Ia menduga keliru Ia tak tahu bahwa Cuipokun ilmu silat gelombang air Justru mempunyai gerakan saling susul Seperti gelombang saling menyambar Dan saling menindih Demikian serangannya Pui Cheng menyadi bertubi Sekejap saja sudah mencapai 20 jurus Karena ilmu silat ini pun mirip dengan Pek Kho Okun Atau ilmu silat burung Kho Putih Baharu setelah didesak berulang Culik itu menyadi repot Hingga beberapa kali tubuhnya terkena seransan Walaupun lubuhnya tangguh Toh Ahim Jaiya merasakan sakit juga Maka satu kali terpaksa Ia mesti lepaskan Bu Ciu dari cekalannya Dan ini terjadi justru selagi ia berada di pinggir pajon Hingga tubuh bocah terjatuh ke bawah genteng Kalau bocah ini jatuh mengenai tanah Remuklah tentu tubuhnya yang muda lemah itu Pui Cheng bingung sekali melihat bocah itu terlepas dari cekalan musuh Selagi ia menyerang hebat Tak sempat ia menolongi bocah itu Bahna kagetnya Sampai ia menyeret celaka dan mengeluarkan keringat dingin Juga Puan Leong Tai Hiap tak dapat datang menolongi Ia sedang sangat digercoki musuhnya yang teruskan merintanginya Dalam saat segenting itu Sekonyong kelihatan munculnya satu orang di bawah pajon Orang mana keluar dari tempat yang gelap tepat di bawahnya Bu Ciu Hingga ketika tubuh si bocah itu jatuh Dengan mudah orang itu ulur kedua tangannya menyanggapi dan memeluknya Bagus kau datang Koko serunya Pui Cheng Yang segera kenali orang itu Yang memang bukan lain daripada Pui Kong Tapi justru itu Pui Kong telah diserang piaunya si culik siapa Selagi Pui Cheng berseru Sudah gunai ketika itu lari naik ke atasan genteng Dari mana dia menyerang dengan Kim Hiep Yau beruntun-runtun Sampai 12 kali Pui Cheng terkejut menampak kakaknya dibokong secara demikian Selagi si kakak itu memeluki Bu Ciu Dalam keadaan sebagai itu Tak sempat ia menolongnya Akan tetap picok angin yang Pui Kong benar lihai Ketika ia dengar sambaran angin senyata rahasia itu Ia segera berkelit sambil membuang diri ke tanah dan bergulingan Tubuhnya Bu Ciu ia lindungi dengan tubuhnya sendiri Lalu dengan kakinya ia sampok beberapa batang piaw yang menyambar itu Ketika Pui Cheng berpaling ke arah musuh Musuh itu sudah tak kelihatan meski bayangannya pun Maka sekarang ia tak kepalang lega hatinya Ia bersyukur kepada saudaranya Yang datang di saat sepenting itu Ia tidak tahu bahwa sejak tadi kanda itu Tanpa rintangan sudah membayanginya Untuk di mana perlu segera dapat membantunya Maka datangnya tepat selagi Bu Ciu terancam bahagia maut Karena lebih perlu melindungi Seng Bocah Pui Kong dan Pui Cheng tidak pikir untuk kejar musuh mereka Di pihak lain Puan Leong Tai Hiap sudah desak musuhnya Ia kirim satu babatan berbahagia Yang disusul satu suara menyereset Itulah hasilnya serangan badai menyapu daun Yang mengenai ikat kepala musuh Siapa masih bisa berkelit Hingga kepalanya luput berkenalan pedangnya ketua dari Ceng Leong Hwe itu Meskipun demikian Kawan penculik itu masih tidak menyadi takut Sebaliknya dengan suara dingin dia kata Kau beruntung, binatang Hari ini Tuan Mu kasih tempo kepalamu tinggal tetap di batang lehernya Untuk dititipkan Daulu Lalu, setelah tertawa mengejek Ia melenyapkan diri di tempat gelap Puan Leong tidak niat menguber Karena ia lihat si bocah Mu Chiu, sudah ketolongan Akhirnya, bertiga mereka balik ke Ong Ki Hung Di mana mereka disambut oleh Kim Tiong Hoa Pian Kim Kong dan Liu Goan Hoa yang datang menyusul Lalu bersama mereka balik ke rumah Pertempuran mereka yang sedang menghebat tadi Tertunda karena munculnya kawanan penculik Tapi sekarang, setelah Mu Chiu ketolongan Mereka timbulkan pula soal pertempuran mereka itu Kali ini, Pian Kim Kong sibuk sendirinya Dialah biang gara pertempuran itu Ia ingin supaja dua saudara Pui dan Kim Tiong Hoa bikin perhitungan danaan Ong Wiayang Ia mengerti bahwa apabila perdamaian dapat penyelesaian Celakalah ia sedikitnya ia akan dapat malu besar Bukankah dengan demikian rahasianya akan terbuka? Apa dajah sekarang? Ia segera dapat akal Ong Wiayang ia lantas berseru sambil lebih dahulu Ia gebrak meja dengan goloknya Golok Buwee Hoa Tu Kuku Garuda sudah kabur Maka marilah kau keluar untuk terima binasa Kau harus ingat, kau telah binasakan ibuku dengan membokong Kata Jumawa ini dikeluarkan tanpa Pian Kim Kong Perdul kau justru waktu Puan Leong Tai Hiap sedang haturkan Terima kasihnya kepada Pui Kong dan Pui Cheng yang sudah bantu ia menolongi Wan Bu Ciu Mendengar itu, Puan Leong tidak menyadikusar Sebaliknya ia tertawa Sabar, Toa Leong tahu Kata Puan Leong kepada ketua Cheng Pang dari Tiang Kang itu Urusan kita kedua pihak bukannya tak ada dajahnya untuk didamaikan Mengapa kita mesti andalkan tenaga kekerasan saja untuk memereskannya? Sekarang aku sedang memikir untuk mohon Hoat Hang Tiang Loor menjadi pihak ketiga Untuk mengirimkan wakilnya pergi ke rumahmu Membuat penyelidikan atas kejadian malam itu Nanti hasilnya penyelidikan itu kita rundingkan pula Untuk dijadikan dasar siapa benar dan siapa salah Pian Kim Kong tidak tunggu sehingga orang bicara habis Ia sudah memotong Puan Leong bentaknya Aku bukannya satu bocah cilik Tak dapat kau gunai lipu dajamu untuk memperlambat penyelesaian Sekarang, di hadapan kedua iparku Aku sumpah hendak dibinasakan musuh dari ibuku Kembali Pian Kim Kong menghantamkan goloknya di meja Hingga ujung meja kena dibacok terpapas Ong Wee yang berdiri berdampingan Liu Goan Hoa Ia tak dapat menahan sabar pula Maka sambil hunus pedangnya ia berseru Pian Kim Kong, kau telah sembur orang dengan darah Apakah kau sangka aku takut kepadamu? Lalu dengan satu loncatan pesat Wee yang pergi ke depan Suasana jadi sangat tegang Tetapi justru di saat itu di atas loteng kembali Terlihat berkelebatnya dua bayangan Satu di antaranya sambil mengempit orang Kedua bayangan itu agaknya hendak loncat turun Semua orang terkejut, lebih Poan Leong Tai Hiap Yang hatinya jadi bimbang Karena segera ia ingat Bu Ciu Mungkinkah orang culik pula bocah itu? Apa benar musuh? Setelah pergi yang satu, datang pula yang lain? Juga Bu Tong Siang Yan dan Kim Tiong Hoa sudah lantas lompat keluar Sedang kedua bayangan itu bergerak sangat cepat Bagaikan menyambarnya dua ekor serak atau burung malam Justru itu terdengar suara dalam bahasa rahasia Saudara huruf akur, inilah Kim Leng Yan Belum suara itu dikeluarkan semua Go An Hoa sudah menyambuti Yan Hian Teh di sana Jasahut suara itu disusul dengan lompat turunnya orang itu sendiri Liok Go An Hoa sudah lantas lintangkan goloknya di depan orang banyak Untuk mencegah semua orang mendekati bayangan itu Tenang, saudara demikian orang Shiliok ini Inilah suatu Yan Ia Leng dari Kim Leng Turunnya Yan Leng yang telah berdiri di depan orang banyak itu disusul oleh bayangan yang kedua Maka orang lihat nyata di hadapannya berdiri satu pemuda umur 20 tahun lebih Mukanya bersemuh merah Dengan seorang pemuda cakap ganteng berdiri pula di belakangnya Kulit mukanya putih, tanpa kumis atau jenggot di sebelah lengannya Ada mengempit seorang perempuan yang mukanya terselubung ikat kepala Kedua, pemuda ini mengenakan Yaheng Ie, pakaian untuk keluar malam Semua orang, kenal atau tidak Heran atas datangnya Ia Leng serta kawannya itu yang bukan lain orang daripada Hoa Siang Bu Yang menyamar sebagai satu pemuda Pihak yang kenal baharulah dapat mengenali Siang Bu sesudah mereka mengawasi sekian lama Segera juga Liok Go An Hoa memperkenalkan dua orang ini kepada semua hadirin di situ Terutama kepada mereka yang belum mengenalnya Antara lain Bu Tong Siang Yan, Kim Tiong Hoa telah kenal Ia Leng karena Liok Go An Hoa pernah ajak saudara seperguruan ini mengunjungi padanya di waktu Go An Hoa mohon dituliskan surat perantaraan untuk Pui Taikun Adalah Pian Kim Kong yang menghadapi Ia Leng ini menjadi mati merah Kalau mereka bukan berada di antara orang banyak, pasti ia sudah lantas meneriang musuhnya ini Di pihak Ong Ki Hung sendiri, mereka merasa heran atas kedatangannya Pat Pai Long Kun Mereka pun menduga, siapakah wanita yang dikempit Hoa Siang Bu itu Sudah diketahui, setelah menikah di Tinkang, Ia Leng dan Siang Bu telah ikuti tim Kiai Su Siali yang berangkat pulang ke Soatang Dalam perjalanan ini, selagi mereka melewati Lam Hia di tengah jalan mereka telah bertemu Tia Tso Chiang Gak Jilie Siong si tangan pasir besi Yang sudah hantarkan Wan Bu Chiu ke Hong Chiu, dari mana ia terus pergi ke Tong San menemui Uye Bwee Kiai Su seperti dijanjikan Bagus kau telah datang berkata Uye Bwee kepada orang Siga ini Justeru ada urusan penting untuk Mana perlu kau yang mengerjakannya Sekarang telah terbit kejadian sulit dalam Ceng Leong Hwee Aku khawatir Poan Leong Chiang In tidak dapat menyelesaikannya dalam waktu pendek Sekarang pergilah kau ke Siu Chian Di sana kau menantikan I.L.M. dan Siang Bu suami istri kau mesti ajarkan mereka berbuat begini Lantas ia berikan penjelasannya Secara begini, urusan sulit itu akan dapat dibikin terang Aku telah menghitung dalam perjalanan pulang ke Soatang I.L.M. berdua akan lewat di Siu Chian Maka kau lekaslah segera pergi Gak Jie Siong terima tugas itu Ia berangkat dengan segera ke Siu Chian Keng Pak Dan benar seperti dugaannya Uye Bwee Kyesu Di situ ia dapat menemui I.L.M. suami istri Ia terus beritahukan pesan guru mereka itu Karena ini I.L.M. jadi ketahui Butong Siang Yan bersama Kang Sanit Telo Kim Tiong Hoa Sudah pergi ke Ngergo Tai Untuk membuat perhitungan dengan Ong Wiyang Segera ia berdamai dengan istrinya Lantas mereka bekerja menuruti pesan gurunya itu Jani dengan menyamar sebagai penyual silat Mereka pergi ke Provinsi O Pak Langsung datangi Gunung Po An San di Gie Chiang Sarangnya Pian Kim Kong Dan waktu itu Pian Kim Kong tidak berada di tempat Ia telah meninggalkan Po An San Sejak kebinasaan ibunya Dan rumahnya itu hanya dijaga oleh beberapa saudara Angkatnya Siang Busatroni rumah Pian Kim Kong Di waktu malam dengan bertindak hati Tanpa dipergoki siapa juga Ia berhasil menculik budak perempuan Yang biasa melajani Pui Tai Kun di masa hidupnya Di perahu di tepi sungai Lel yang menantikan istrinya itu Selagi air pasang Mereka meninggalkan Gie Chiang menuju ke Hongkau Di sini Mereka ambil di jalan darat menuju Soasai Selama di perjalanan Ia lem tidak menampak kesukaran Mengajak budak perempuan itu Karena Siang Bu Istrinya Ada bersama pula Demikian mereka telah sampai di Hongkihung Tepat di waktu malaman pertempuran Mereka sebenarnya datang terlambat Kalau tidak terjadi penculikan Atas dirinya Wan Bu Chiou itu Yang menyebabkan pertempuran tertunda sebentar Begitu lekas setelah Ia lem dan Siang Bu diperkenalkan Nyonya yang Ia lem tidak beraja lagi akan buka ikat kepala Yang menyelubungkan kepalanya si budak perempuan Tubuh siapa sudah dilepaskan dari kempitannya untuk dikasih berdiri Sampai jumpa di video selanjutnya